Intro Gantikan Preg Hengso Vietnam datangkan pelatih penghancur mimpi Timnas Indonesia di Piala AFF 2016 Pelatih tersukses Thailand disebut sebagai kandidat terkuat pengganti Preg Hengso sebagai pelatih Timnas Vietnam Seperti diketahui Preg Hengso membuat kejutan dengan menolak perpanjangan kontrak yang ditawarkan Federasi Sepak Pola Vietnam atau VFF Jurutaktika Sel Korea Selatan dan VFF sepakat mengakhiri kontrak kerjasama pada 31 Januari 2023 Piala AFF 2022 akan menjadi panggung terakhir Preg Hengso bersama Timnas Vietnam Perpisahan Preg Hengso pun langsung memunculkan spekulasi siapa sosok yang tepat untuk menggantikan perannya Selain Sintayong, satu sosok yang gencar dikaitkan dan berpotensi kuat menggantikan Preg Hengso adalah pelatih asal Thailand Kyatisuk Senamuang Kyatisuk Senamuang saat ini berstatus sebagai pelatih kepala klub Vietnam Hoang An Gyalai H-A-G-L-F-G Bersama klub Vietnam ini, ia berhasil beraih berbagai prestasi dalam 2 tahun terakhir Seperti juara V-Leaks 2021 dan bermain di Liga Campaign Asia 2022 Bukan hanya di level klub Kyatisuk Senamuang juga dikenal sebagai pelatih tersukses di level Timnas Pelatih berusia 49 tahun itu sukses mempersembangkan 2 gelar piala AFF pada 2014 dan 2016 Terkhusus pada tahun 2016, sosok Kyatisuk Senamuang tentu masih lengkap di telinga supporter Timnas Indonesia Dia menjadi mimpi buruk sekuat Garuda Usai Menghancurkan Timnas Indonesia dan mengantarkan Thailand menang dengan agregat 2-3 di final Ia juga membantu Tim Gajah Perang mencapai bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Asia Di samping itu, Kyatisuk juga sukses menyebut medali emas SEA Games 2013 Dan menempati peringkat keempat ASEAN Games 2014 Dengan berbagai pengalaman dan prestasi tersebut Menjadikan Kyatisuk Senamuang sebagai calon terkuat penerus prek Hangzhou Menyikapi hal tersebut, Kyatisuk Senamuang mengaku tidak menutup kemungkinan Saya masih memiliki kontrak 2 tahun dengan HAGL Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa depan Ucap dia dikutip dari The Tao 247 Dia juga membuka opsi akan mempertimbangkan jika benar ada tawaran melatih Timnas Vietnam Bagaimanapun untuk saat ini, saya ingin memenuhi tanggung jawab saya dengan Tim HAGL Ucap dia Namun, jika saya menerima undangan Timnas Vietnam Saya akan harus berkonsultasi dengan pemilih Jerman Semuanya terserah dia Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, berhentikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!